Intro Salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini salam transformasi Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai persekusi yang kasat mata mendengar kata-kata persekusi mungkin kita semua saat ini sedang marak-maraknya sedang hebohnya mengenai tindakan persekusi Saudara, tindakan ini belum lama ini begitu viral dari dunia medsos semua membahas mengenai persekusi mungkin kita pernah mendengar seorang dokter yang juga mengalami tindakan persekusi bahkan yang memuncak sampai titik puncaknya adalah bagaimana seorang anak remaja berusia 15 tahun dia mengalami tindakan persekusi bisa saudara bayangkan seorang remaja berusia 15 tahun dia berusaha menyampaikan pendapatnya di muka umum bahkan melalui media sosial tiba-tiba dia diguduk tengah malam jam 12 ketika dia diguduk tengah malam jam 12 di dalam perjalanan dia menuju ke kantor sekretariat Rukun Warga sekretariat RW yang tidak terekam dengan kamera sama sekali justru terjadi penganiayaan, terjadi pemukulan, terjadi tindakan-tindakan yang kasar saudara, yang kita lihat adalah yang viral di dunia medsos yang kita lihat adalah pemukulan-pemukulan yang menampak di dalam sebuah video yang beredar begitu luas dan begitu banyak sehingga viral saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus tindakan persekusi ini jelas bagaimana berusaha membunuh orang-orang yang mereka anggap merugikan pihak mereka saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus dan tindakan persekusi ini hanya satu tujuannya untuk membungkam, menganiaya, dan mengintimidasi bahkan menakut-nakuti supaya setiap orang yang di persekusi tersebut tidak lagi mereka berusaha menyampaikan pendapatnya bahkan mereka berusaha menjadikan ini sebagai bukti saksi bahwa mereka berhasil menakut-nakuti orang lain saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus tindakan-tindakan seperti ini tidak heran, kenapa? karena firman Tuhan sudah jelaskan di dalam Injil bahwa ini akan terjadi saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus tindakan-tindakan seperti ini justru kita harus sudah mempersiapkan diri karena firman Tuhan sudah jelas katakan di dalam Injil Matius 10 ayat 28 firman Tuhan mengatakan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan jelas katakan di dalam perikob ini bagaimana sebenarnya kamu jangan takut hal ini pasti terjadi saudara, tindakan persekus ini secara kasat mata kita lihat dan kita saksikan tujuan mereka adalah menakut-nakuti orang lain supaya tidak berani mengungkapkan kebenaran tujuan mereka adalah supaya membungkam orang lain tidak lagi merugikan dia sebenarnya disini siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan kalau memang itu sebuah kebenaran seharusnya kita berani mengatakan itu kebenaran saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus jangan saudara takut, firman Tuhan jelas katakan jangan kamu takut, karena tindakan persekusi hanya menakuti tubuh kita paling parah membunuh tubuh fana ini tetapi kita harus takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuh baik jiwa dan itu hanya Tuhan saja yang bisa melakukannya saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika anak remaja ini yang kita kenal selama ini dengan inisial PMA bagaimana dia diadili, dia diintrogasi seorang anak remaja berusia 15 tahun mengalami bagaimana dikepung dikroyok, digampar, dipukul kepalanya bahkan yang tidak terlihat ketika perjalanannya dari rumah ke kantor RW itu dia mengalami pemukulan di bagian perut dan ini tidak terkam saudara, sungguh sangat sadis sungguh sangat kejam tapi ini harus terjadi justru kita harus berhati-hati justru kita harus waspada karena ini akan bisa terjadi dan mungkin lebih jahat lagi dari ini karena dengan kejadian seperti ini membuat kita sadar dimana Tuhan berbicara kepada saudara dan kepada saya bahwa di zaman akhir ini orang yang jahat akan semakin matang di dalam kejahatannya dan justru saudara dan saya kita harus berani semakin matang hidup di dalam kebenaran Tuhan kita harus semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan melihat situasi dan fenomena persekusi yang kasat mata ini memang tujuan dia hanya menakuti-nakuti kita tujuan dia bagaimana meredam saudara dan saya supaya kita tidak berani hidup di dalam kebenaran supaya saudara dan saya tidak berani mengungkapkan kebenaran yang benar-benar-benar saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan jelas katakan janganlah kamu takut kita tidak perlu takut karena ini pasti terjadi kita tidak perlu takut karena pasti akan ada yang lebih jahat lagi yang terjadi yang akan menimpa karena ketika kita melihat persekusi ini saudara ini sesuatu hal yang sangat-sangat benar-benar membuat kita kadang marah kita geram tapi apa mau dikata justru ini memberi pelajaran bagi kita semua mengingatkan kepada kita dan Tuhan mau berkata-kata berbicara mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita dunia ini akan segera dihancurkan dunia ini akan segera musnah akan segera ditenggelamkan oleh lautan api saudara dengan adanya peristiwa persekusi yang kasat mata ini yang membuat saudara dan saya melihat secara langsung baik melalui video atau kita mendengar kita membaca beritanya justru ini menyadarkan kita mencelikan mata kita bahwa kita harus semakin matang di dalam kebaikan kita harus semakin matang di dalam kebenaran Tuhan kita harus semakin matang hidup di dalam kesucian Tuhan karena tidak ada jalan lain yang jahat akan semakin jahat dan dia semakin nyata saat ini mengatakan dirinya bahwa mereka itu adalah anti-anti Kristus mereka adalah anti-Kristus tetapi kita yang sebagai murid Kristus harus berani menyatakan kebenaran ingat saudara jangan kamu takut nyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita nyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita praktekkan persekusi ini hanya memenjarakan jiwa kita memenjarakan tubuh kita memenjarakan ide-ide kita mari kita belajar bagaimana Pak Ahok yang mungkin orang berusaha berjuang memenjarakan dia Pak Ahok berani berkata orang bisa memenjarakan tubuhnya tetapi orang lain tidak akan pernah bisa memenjarakan ide-ide dan pikiran-pikiran yang kreatif saudara persekusi mungkin memenjarakan saudara dan saya sehingga kita tidak bebas bergerak sehingga kita tidak bebas berkata-kata tetapi firman Tuhan jelaskan janganlah kamu takut berarti ketika ada persekusi seperti ini mungkin kebebasan kita dipenjarakan mungkin bagaimana kita mengungkapkan kebenaran dipenjarakan mungkin mereka membatasi gerak tubuh kita gerak perbuatan kita tetapi kita jangan takut kita harus semakin nyata kita harus semakin berani menyatakan kebenaran Tuhan mereka bisa memenjarakan kita dalam segala hal tidak bisa bebas bergerak tidak bisa beraktivitas dengan bebas tetapi kita tetap harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan mereka memenjarakan kita secara tubuh tapi mereka tidak bisa memenjarakan ide kita bagaimana kita melakukan kebaikan bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita di dalam hidup ini mempraktekan menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang bagaimana kita mengampuni orang lain jangan saudara takut mungkin saudara mengalami persekusi tetapi inilah kesempatan bagaimana kita mengampuni orang lain mempersekusi kita saudara mereka mungkin memperkusi kita bahkan mempersekusi kita mereka menganiaya kita tapi ingat saudara inilah yang menguatkan kita persekusi ini menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar semakin matang di dalam kesucian Tuhan mari kita koreksi hidup kita kita jaga hidup kita dari hari demi hari dari waktu demi waktu agar kita semakin matang di hadapan Tuhan agar tindakan kita semakin memuliakan Tuhan menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan kalau selama ini kita hanya fokus dengan diri sendiri justru dengan adanya persekusi ini mengingatkan saudara mengingatkan saya mari ayo kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran Tuhan kita terus berjuang bagaimana hidup di dalam kesucian Tuhan waktunya tidak lama saudara saudara dan saya hidup kita di muka bumi ini sangat singkat justru mari kita manfaatkan kehidupan yang sangat singkat ini untuk kita bisa benar-benar semakin matang di dalam kesucian Tuhan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara salam transformasi